Hey dan halo maman, balik lagi di JTV channel Jadi warna semangat kali ini kita kembali di game class royale ya maman Dan disini saya udah ada di top 159 global dengan tropi 6536 Saya belum push dan ini saya bangun tidur Disini saya mau lanjutin push, maman disini saya habis push 1 kali Dan saya putusin untuk recording ke 6600 dan disini ada last battle dari saya Bagaimana Indonesia kalah kemarin walaupun saya udah dapetin 3 lawan 3 orang dari Bulgaria Tapi sayang banget Indonesia kalah dan deck ini saya pake juga Kemudian sebelumnya saya nge-push lagi ketemu golem Dan kemudian sebelumnya saya main band challenge dengan deck yang saya buat ini Saya dapetin 12 wins Oke temen dan sekarang saya mau lanjutin nge-push dengan deck royale hawk miner Yang telah saya upload ya temen Sebelumnya jangan lupa temen untuk saya ingatkan lagi Buat kalian yang belum follow, follow saya di twitter Karena pastinya support dari kalian adalah hal yang paling membuat saya semangat Dan juga facebook chaos theory esky Silahkan follow fanspacknya Atau sukai ya temen Oke temen dan kita udah dapet lawan dengan trophy 6666 Which disini trophynya gede banget Dan kita kalau menang bisa dapetin banyak banget trophy dari dia Kita bisa pasang tombstone di awal game Untuk mengawali game atau match kali ini Oke disini giantnya udah keluar Kita bisa pake easy piece disini untuk pertahanan dulu Disini kita akan fokus bertahan dulu Selagi kita akan Sambil cross check apa deck yang dipake lawan ya temen Udah ada satu card yang udah keluar yaitu giant Dan kemungkinan ini ada bengke Oh ternyata 3 masketeer ya Tau men Disini saya akan pake minion untuk giantnya Agar cycle ke valkyrie Valkyrie untuk 2 masketeer Dan disini saya akan tambahkan miner sebagai support buat minion saya Dan satu valkyrie untuk 2 masketeer lawan Ini adalah pertahanan yang pertama yang saya lakukan ketika lawan Menggunakan 3 masketeer Dan disini kita tidak usah Oh dia udah mulai push Oke disini kita zap dulu ke arah batchnya Dan kita kasih tombstone disini ke arah 1 masketeer Dan juga barbarian battle rampnya Tengah-tengah disini disebelah kiri tower lawan Tercicil oleh valkyrie 2700 Dan itu gede banget hit yang Ya lumayan lah dari counter attack yang gak saya pikirkan Disini kalian udah kita udah tau decknya 3 masketeer Disini pump untuk miner untuk pump Disini saya akan push dengan royal hawk solo Kenapa karena dia punya spell cuma zap Dan ketika goblin gangnya digunakan Saya akan menggunakan miner saya Kalau elixir pumpnya Sehingga disini Kita dapet hit ke elixir pumpnya Disini kita tidak usah bertahan Kita pake minion aja Bertahan ke goblin gangnya Oke kita sekarang udah tau ya teman Decknya 3 masketeer itu Dan sekarang dia punya minion horse Giant Dan kemungkinan dia akan 3 masketeer lagi Jadi disini kita akan simpan 5 ball zap Untuk 3 masketeer aja Disini kita pake zapisnya 1 line aja Dan tombstone nya kesini Sehingga battle rampnya kalau dari kanan belok Dan giantnya ini bisa belok juga Disini kita akan 5 ball dan zap dulu ke arah 2 masketeer nya Disini kita tinggal bertahan ke arah Oke di batchnya disini kita tambahkan minion Buat mengekill giantnya lebih cepat Disini kita tidak usah Defense masketeer 1 mini element Karena disini tombstone kita masih berguna Dan kalian bisa liat gak ada damage dari Oh 1 beat dari masketeer nya Kita pake royal hawk langsung Kemungkinan dia mini import Kita langsung pake minor disini Kita langsung viable ke minion hurt nya Aduh miss Tapi gak apa teman 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 bertahan 15 detik kita bisa pakai tombstone ke arahkan kesini kemudian minion kita untuk badge lawan oke teman-teman dan kita udah fix bisa menangin match kali ini ini gila plusnya mungkin 40 bisa ya karena trophy saya masih 6500 dan lawan 6650 kita lihat kalau kita bisa menangin game pertama ini dan trophy yang kita dapatkan 39 trophy itu gede ya kalau di push trophy biasanya cuma 20, 30, 39 kita sekarang udah di 160 global dan 6575 mungkin satu game lagi kita bisa dapetin 6600 kalau kita dapat lawan yang trophy nya lebih gede dari kita lagi dan itu adalah last battle saya ketemu pekash sama ketemu giant tm tadinya juga saya ketemu di push trophy golem aja semoga jangan golem cekalang golem itu bikin pusing juga golem ini bener-bener sebenarnya counter buat deck saya baik kita lanjut lagi teman-teman kita masih butuh satu game mungkin atau mungkin dua game kalau saya kalah juga mungkin beberapa game lagi karena disini emang ladder ini emang susahnya karena truce card nya banyak yang level max dan ini tadi saya beruntung banget ketemu giant trimaster karena saya udah hafal betul deck itu dan kita udah dapet lawan dari clan star makers dengan nickname prompteus disini ada tombstone lagi yang bisa kita pakai di awal disini ada tombstone lagi yang bisa kita pakai di awal saya dapet hit yang cukup banyak kalian bisa lihat 1400 tower dia dan tower sebelah kiri saya 2500 nah kalian bisa lihat perbandingannya teman-teman kemungkinan deck lawan ini gak ada fireball kalau dia pakai hero biasanya freeze ya sebagai penampingnya atau mungkin bisa juga hero sama poison tapi deck ini biasanya cycle graveyard dengan freeze kita akan pasang tombstone lagi disini apalagi kartu yang akan digunakannya 1 2 3 4 5 kartu yang udah pakai 6 ya dan 7 ini dengan bowler kita langsung push disini dan 8 dengan archer 7 kartu dengan archer ya kita biarkan dulu aja karena disini kita harus bertahan ke arah bowler nya disini karena dia pakai arrow jadi kita gak usah pakai minion kita untuk bertahan ke graveyard kita pakai minion kita untuk ke arah bowler nya aja nah disini kita bertahannya pakai zipkiss aja gak apa-apa graveyard nya dapat beberapa hit yang penting kita bisa zip disini ke graveyard nya oke 1100 oke lah 7 kartu udah yang udah keluarkan 1 kartu lagi ya yang masih ada di deck lawan ini kita pakai lagi tombstone disini kita tunggu dulu eleksir kita pun 2 tower lawan udah dalam udah setengah hit point lebih ya kita kurangi element dengan royal hawk kita solo dan kadang dengan miner juga disini kalian bisa lihat dia udah pasang tombstone disini royal hawk saya bakalan kesusahan kalau ada tombstone kita pay ball dulu aja disini ke arah hmmm apa tombstone lawan dan dia udah mulai push kiri saya push kanan saya pakai miner ke arah archer nya oke kita zip disini oh dia menggunakan freeze ya benar seperti tebakan saya sekarang kita bertahan dulu ini bahaya banget kita kalau gak bisa bertahan dengan baik oke dia menggunakan arrow nya dan sekarang kita pakai minion disini sekarang kita udah dapat cycle balik royal hawk temen disini saya akan pakai miner buat nyicil tower dia sebelah kanan agar dia sedikit bingung buat nge defensive dan kalian bisa lihat bowler nya udah ke lock sama minion saya dan mungkin akan mati tambahan save disini kita langsung royal hawk karena udah gak ada bowler lagi kita langsung pakai fireball eh kita zipis di sini karena belum keluar archer nya temen dan kalian bisa lihat disini kita bisa fireball kita bisa tambahkan miner juga temen masih ada 7 detik dan save disini oke kita bisa menangin game kali ini temen temen dan saya dapet 2 tower kita kasih emotium dan teriak dari hawk dulu hehehe Prometheus oke temen temen dan kita udah dapet trophy 6598 kita cuma nambah 23 trophy tapi sekarang kita ada di 126 global dan sekarang saya akan coba lagi temen satu game lagi udah pasti kita kalau menang dapetnya 6600 tapi kalau kalah mungkin saya akan lanjut di kesempatan selanjutnya temen temen karena ini sebentar lagi kita mau latihan juga buat crl maksud saya temen temen disini royal hawk yang bener op karena ketika lawan gak bawa fireball itu bener bener bisa dipakai buat solo atau satu line kalau lawan pakai fireball kita pakainya dua line kanan kiri sehingga split nya itu bikin bingung apalagi kalau ada support dari zepis sama minion adalah support terbaik menurut saya buat royal hawk yang dan lawan kita dari star makers lagi dengan name full tier kita akan pakai zepis dulu disini temen karena gak ada tombstone di awal dan keunikan dari zepis minion ini bisa di split split maksud saya oke dia menggunakan goblin spear nya mungkin ini deck mortar nya temen dari kalian bisa lihat ini adalah mortar kita pakai valtring disini buat oh sial nya disini mortarnya udah connect duluan 2 zepis saya jadi disini saya langsung push aja kita langsung pakai zepis kita ke arah minion hard lawan untuk cycle balik oke disini kalian bisa lihat batch nya juga udah dipakai kemungkinan deck ini mortarnya gak pakai five ball atau mungkin satu atau dua spell aja ya berarti karena dia pakai minion hard minion sama batch menurut saya dan dia udah mulai push kita akan pakai zepis disini aduh zepis saya malah satu line aduh sakit ini pasti ya kita lihat temen dia oh dia pakai five ball kita bisa pakai disini royal hawk temen buat open serangan gantian disini kita pakai minion kita bisa nampakkan miner kita zep dulu disini kayaknya disini kita udah gak bisa nampakkan miner kita lihat hit dari royal hawk tidak ter tidak tidak sebanyak hit dari miner bersama goblin spear nya dia tadi tapi cukup lah buat nyicil tour nya ya temen temen disini kita akan bertahan dulu kita akan pakai power twist pakai tanker batch kemudian kita tambahkan zepis buat hancurin batch nya disini kemungkinan dia kehabisan elixir enggak enggak tapi dia bisa coba dengan viable sih kita lihat dulu oke dia pakai cannon card ya temen ternyata gila ini dia apa yang mortar cannon card saya sampai gak hitung card lawan ya temen tapi saya udah hafal itu itu aja saya pakai minion disini ke arah cannon card lawan oke kita dia udah mau mulai push kita taruh royal hawk miner disini mungkin dia akan pakai viable nya oh dia tahan dia gak pakai viable nya kita pakai zepis split disini kemudian kita nanti save aja ke arah minion dan juga batch nya ya temen temen kita save disini dan dia pakai miner lagi kita pakai minion ke arah sini kita bisa langsung push lagi disini temen temen kalian bisa lihat ada royal hawk dan miner yang sebagai next card nya kita pakai miner disini langsung kita viable dulu disini kita save ke arah batch masih ada 2 royal hawk disana royal hawk 1 hit 886 disini kita akan defend dulu ke arah oh pas banget zepis saya kita apakah dia viable temen 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 kalau dia viable kita bisa dapetin tower dia sebelah kanan dan dia masih simpan viable nya oke kita coba push sekali lagi temen temen disini kita pakai miner minion dan juga miner langsung ke arah depan kita pakai zepis langsung kesini dan kita viable temen temen apakah kita bisa menang ini tuh berapa hit point nya kelihatan 168 kita dapat game ini mantap oke temen 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 ini 6600 trophy dengan royal hawk miner yang saya pakai kemarin dan saya buat juga wow mungkin 100 global ini ya temen temen kita coba dulu disini kan 6619 ada gue pencet kita cek dan 93 global mantap semoga bisa bertahan sampai end season masih ada 1 hari ya temen temen kalau ada kesempatan mungkin saya juga akan lanjut push tapi kalau mungkin udah aman di 100 global saya akan stop dulu oke temen temen jadi kita dapetin 6600 nandas tropi dengan 3x match di video kali ini dan saya ada di top 2 lokal sekarang di bawah alif dan sekarang kita mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini dulu temen temen dan ini adalah last battle dari saya semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat kalian semua yang belum follow tadi follow dulu temen temen buat support dan jangan lupa untuk like dan share video ini bagikan ke teman dan komunitas kalian semoga bermanfaat dan saya CI dari JTV channel mohon pamit salam urmat buat kalian semua dan tetap dukung di CRL omen kaya story ada di peringkat 3 di share kali ini ya karena ada 1 poin menang dan 2 poin kalah good bye tolmen good luck buat hari kalian selamat menikmati selamat menikmati